Intro Walaklu dan makan terlebih dahulu Fihi dalam sholat, dalam idul fitri Jadi kalau idul fitri disuruh makan dulu Karenanya rada terlambat Rada terlambat memulai sholatnya Suruh makan dulu Koblaha sebelum sholat Fihi dalam idul fitri Koblaha sebelum sholat Disuratkan dalam makan itu Yang dimakan adalah tamrun, kurma, wawitron, dan ganjil Disuratkan sebelum sholat idul fitri Makan kurma kalau ada Kalau ada ya Makan kurma Kalau tidak ada jangan dipaksakan Penting makan Wawitron dengan jumlah ganjil Ganjil 1, 3, 5, 7, 9 Kemudian tata cara sholat sekarang Huwayukab biru Huwayukab biru dan orang yang sholat id Orang yang sholat id bertakbir atau mengucapkan takbir Bertakbir atau mengucapkan takbir Kirot atil ulah pada rekaat pertama Pada rekaat pertama Koblal kiroati sebelum baca fatihah Koblal kiroati sebelum baca fatihah Sabahan takbirnya sebanyak 7 kali Sebanyak 7 kali yakinan Yang yakinan dengan yakin Dengan yakin Ma'aruf il yada ini dibarengi mengangkat Kedua tangan Dibarengi mengangkat kedua tangan Jadi Allahu akbar Nah posisinya adalah Bainali istiftahi Bainali istiftahi Antara doa iftitah Atau istiftah Antara doa istiftah Atau iftitah Dan membaca Dan membaca Jadi Berarti Pertama takbir Takbir untuk penanda Masuk sholat Allahu akbar Nah takbir pertama ini Disusul dengan Doa iftitah Lo bergabirah Walhamdulillah Kafirah Subhanallah Ibu kota wasilah Itu Takbir doa iftitah itu Selesai doa iftitah Takbir lagi Allahu akbar Nah ini takbir yang dihitung Satu dari tujuh Nah jadi totalnya Dengan takbiratul ihramnya itu Delapan Totalnya dengan takbiratul ihram Delapan Jadi setelah takbiratul ihram Baca doa istiftah Atau iftitah Selesai doa iftitah Baru takbir tujuh kali Baru takbir tujuh kali Nah setelah takbir tujuh kali Baru A'udhu billahi minasyaitun rojim Secara sir Lalu bismillahirrahmanirrahim Lalu dalam mazhab syafi'i Secara jahar Ya Secara jahar Seperti Bagian patiha lainnya Wafi saniyati Dan pada rekaan kedua Khomsan Takbirnya lima kali Takbirnya lima kali Berarti enam Kalau sahami Allah Liman hamidah Dianggap takbir gitu Kalau sahami Allah Dianggap takbir Maka ya Enam dengan sahami Allah Liman hamidah Lima takbiratul ihram Eh Lima takbir Bukan gak pake ihram Lima takbir Direka kedua Oke Wala yukabbiru Dan tidak takbir Dan tidak takbir Almas buku Makmum Masbuk Makmum yang ketinggalan Nah dia tidak takbir Ilama adroka Cara mempraktikannya Begitu terjadi PSBB Lalu pandemi Akhirnya Fikih ini kepake Yang tidak pernah jadi imam Harus jadi imam Akhirnya Ini Salah satu sisi positif Kalau ditafsirkan positif Kalau ditafsirkan positif Salah satu sisi positif Dari pandemi Jadi yang tidak pernah menjadi imam Sholat Id Akhirnya harus jadi imam Sholat Id Di rumah masing-masing Di rumah masing-masing Tata cara begini menjadi berarti Akhirnya Menjadi berarti Oke ya Yang tidak pernah khutbah Id Akhirnya khutbah Id Akhirnya khutbah Id Di rumah Begitu Oke ya Ini Jadi Walah saya gak perlu belajar Begini-begini Saya gak pernah jadi imam Sholat Id Ternyata Ada kesempatan juga Sekali dua kali Jadi imam Sholat Id Berikutnya Wakiro Atukov Disunatkan Sudah lupa nomernya berapa Sunat yang berapa Wakiro Atukov Dan disunatkan Ya Membaca surat Kof Di rekaat pertama Ya Di rekaat pertama Disunatkan Baca surat Kof Dan Wakitarobat Dan baca surat Iktarobat Iktarobatis Saatuan Syakkol Komar Di rekaat kedua Di rekaat kedua Aau Atau Rekaat pertama Baca surat Sabihis Marobbikal A'la Rekaat pertama Baca surat Sabihis Marobbikal A'la Dan rekaat kedua Baca surat Hal Ataka Hadithul Ghoshiyah Hal Ataka Hadithul Ghoshiyah Sunat Sunat Surat lain gak apa-apa Ya Atau bagian Quran yang lain gak apa-apa Oke Wayakulu Dan mengucapkan Wayakulu dan mengucapkan Baynakul Litaqbirote ini Antara dua takbir Ya Antara dua takbir Membaca apa Nah Apa yang dibaca adalah Al-Baqiyat Is-Shalihat Antara dua takbir Yang dibaca adalah Al-Baqiyat As-Shalihat Yang dibaca adalah Al-Baqiyat As-Shalihat Apa itu Al-Baqiyat As-Shalihat Yang dimaksud dengan Al-Baqiyat As-Shalihat Adalah Zikir Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Wallahu Akbar Nah itulah Al-Baqiyat As-Shalihat Ya Itulah Al-Baqiyat As-Shalihat Jadi Setelah takbir Atul Hiram Baca dalam Ibtithah Selesai Ibtithah Baru takbir Allah Akbar Satu dari tujuh Ya Selesai takbir pertama Baca Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Kedua Ya Baca lagi Subhanallah Takbir ketiga Begitu Ya Dan Baca Subhanallah Ini Sirron Baca Baqiyat Solihatnya Ini Sirron Secara Siri Tidak Diperdengarkan Oleh Kepada Orang Lain Tidak Diperdengarkan Kepada Orang Dalam Keadaan Meletakkan Dalam Keadaan Meletakkan Yumna Tangan Kanannya Ala Yusrohu Di atas Maksudnya Di atas Itu Di depan Maksudnya Di atas Itu di depan Bukan Di atas Gini Di depan Gini Di depan Maaf Gini Bukan di atas Gini Tapi Gini Maksudnya Di atas Tangan Kirinya Nah Baina Huma Baina Huma Sudah ada Tadi Baina Tapi Baina Gak Baina Huma Di antara Keduanya Di antara Kedua Takbir Jadi Pas Baca Subhanallah Posisi Tangan Begini Posisi Tangan Begini Maksudnya Begitu Insyaallah Sudah Jelas Suma Khotoba Selesai Selesai Sholat Eid Suma Khotoba Kemudian Menyampaikan Khutbah Kemudian Ini Imam Ya Imam Atau Khotib Menyampaikan Khutbah Khutbah Ini dengan Dua khutbah Dalam Batam Shafi'i Dua khutbah Dua khutbah Ya jelisu Sang khotib Duduk Koblauma Sebelum Menyampaikan Khutbah Ya jelisu Duduk Koblauma Sebelum Menyampaikan Khutbah Jelsatan Dengan Duduk Khofifatan Yang Singkat Khofifatan Yang Singkat Ya Jadi Sebelum Khutbah Jadi Sebelum Khutbah Pertama Duduk Dulu Duduk Dulu Meskipun Tidak ada Adhan Meskipun Tidak ada Danya Kenapa Sholat Sudah Selesai Duduk Sebentar Langsung Berdiri Menyampaikan Salam Selesai Khutbah Satu Duduk Lagi Sebentar Lagi Berdiri Lagi Menyampaikan Khutbah Kedua Ini Dalam Madhab Shafi'i Wayan Kuru Dan Sangkotip Sangkotip Menyebutkan Menyebutkan Fihima Dalam Dua Khutbah Itu Dalam Dua Khutbah Itu Mayaliku Sesuatu Yang Layak Atau Yang Patut Layak Atau Patut Yang Anggap Saja Siapapun Yang Jadi Khotip Untuk Sholat Anggap Saja Itu Stadium General Kesempatan Komuslimin Muslimat Belajar Agama Paling Minimalis Setahun Sekali Setahun Sekali Itu Karena Stadion General Pilihkan Tema Yang Bagus Kalau Disini Dituntutnya Yang Yalik Yang Layak Tapi Yang Mumpung Stadion General Yang Bagus Yang Berkesan Yang Berkesan Yang Menjadi Pelajaran Penting Bagi Orang Islam Di Antara Tanda Bagus Itu Tandanya Selasai Khutbah Itu Ada Komentar Dari Sebagian Jamaah Pengurus Ada Komentar Sebagian Jamaah Pengurus Terima Kasih Jazak Muheron Temanya Bagus Atau Khutbah Bagus Alhamdulillah Begitu Jadi Stadium General Relatif Sukses Begitu Jadi Jangan Ngasal Carilah Tema-tema Yang Berkesan Kemudian Khotib Woyuk Woyuk Mengucapkan Takbir Dalam Khutbah Pertama Tisan Sebanyak Sembilan Kali Sembilan Kali Wafis Sanat Pada Khutbah Kedua Sabahan Mengucapkan Takbir Tujuh Kali Tujuh Kali Wilaan Wilaan Itu Tanpa Jedah Tanpa Jedah Itu Ya Jadi Jangan Allah Akbar Terus Jedah Lama Jedah Yang Jangan Sampai Terputus Terpisah Terpisah Bukan Nggak Boleh Napas Napas Boleh Itu Masih Terhitung Wilaan InsyaAllah Kalau Cuma Napas Pasul Pasul Pasal Baru Ikutan Ikutan Tambahan Tambahan Ikutan Tambahan Tambahan Terhadap Apa Yang Telah Dijelaskan Terdahulu Terdah Dijelaskan Terdahulu Yukab Biru Mengucapkan Takbir Wairul Haji Bagi Yang Bagi Yang Tidak Sedang Haji Bagi Yang Sedang Tidak Haji Dengan Meninggikan Suara Atau Melantangkan Suaranya Meninggikan Suaranya Atau Melantangkan Suaranya Inkana Rojulan Jika Yang Bertakbir Itu Adalah Laki-laki Inkana Rojulan Jika Yang Bertakbir Itu Laki-laki Sejak Kapan Min Huru Bishamsi Sejak Matahari Terbenam Sejak Matahari Terbenam Laylatayil Ideni Pada Dua Malam Idul Eh Pada Dua Malam Id Idul Fitri Dan Idul Al-Hah Takbirnya Fituruki Di jalan-jalan Wanahwiah Dan Semacamnya Semacamnya Jadi Pada Malam Idul Fitri Juga Pada Malam Idul Al-Hah Dimanapun Posisi Kita Keberadaan Kita Disunatkan Kita Mengucapkan Takbiran Disini Mengucapkan Takbiran Dengan Melantangkan Suara Takbiran Dengan Melantangkan Suara Tapi Melantangkan Suara Berlaku Bagi Yang Tidak Haji Takbirannya Pun Berlaku Bagi Yang Tidak Haji Kemudian Wayata Akadu Dan Takbiran Semakin Dikukuhkan Atau Dikuatkan Kesunatannya Semakin Dikukuhkan Atau Dikuatkan Kesunatannya Disertai Dengan Zahmah Zahmah Itu Padat Kepadatan Lalu Lintas Jadi Saat Padat Macet Itu Malah Semakin Disunatkan Lagi Takbirnya Nah Takbirnya Berapa Salah Satakbir Tiga Takbir Mutawalyatin Yang Susul Menyusul Susul Menyusul Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga Takbir Susul Menyusul Wayazidu Dan Ditambah Ditambah La Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Jadi Bukan Hu Allah Ya Bukan Hu Allah Tapi La Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Jadi Bukan La Ilaha Ilallah Hu Allah Bukan Hu Allah Bukan La Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wallillah Ilham Jadi Bukan Hua Bukan Hua Tapi Wah Tetambahannya Wanudiba Dan Disunatkan Juga Ziyad Jatuh Tambahan Disunatkan Juga Tambahan Lagi Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Subhanallah Bukra Tahu Wa Asila Ya Sejak Matahari Terbenam Disumatkan Takbir Seperti itu Dan Tidak Putus Untuk Malam It Untuk Malam It Tidak Putus Ya Ini Tidak Putus Kalau Bisa Kalau Mampu Tidak Putus Waya Stamiru Dan Terus Lanjut Continue Waya Stamiru Dan Lanjut Continue Berkesinambungan Ila Taharrumil Imam Sehingga Imam Imam Sholat Id Mengumandangkan Takbiratul Ikhram Sehingga Imam Sholat Id Mengumandangkan Takbiratul Ikhram Oke Nah Kalau Sekarang Karena Sudah Ada Pengeras Suara Waktu Pikih Ini Tulis Belum Ada Pengeras Suara Nah Sekarang Dikomando Pengeras Suara Pimpinannya Itu Ya Jamaah Tinggal Mengikuti Komando Dari Speaker Sementara Untuk yang Haji Wayuka Birul Haju Sementara Untuk yang Sedang Menunaikan Haji Takbirnya Min Zuhri Yaumin Nahri Takbirnya Dimulai Dari Zuhur Tanggal 10 Zul Hijah Sehingga Subuh Tanggal 13 Sehingga Subuh Tanggal 13 Zul Hijah Jadi Untuk yang Haji Takbirannya Belakangan Mulainya Berhentinya Duluan Berhentinya Duluan Karena Tanggal 10 Zuhur Dia baru Mulai Takbir Subuh Tanggal 13 Takbirnya Sudah Berakhir Sementara Wayuka Biru Dan Selain Haji Mengumandangkan Takbir Selain Yang Sedang Haji Mengumandangkan Takbir Min Subahi Yaumi Arofata Mulai Dari Subuh Tanggal 9 Dul Hijah Jadi Subuh Tanggal 9 Sudah Takbiran Tapi Takbirannya Mengikuti Sholat Jadi Sholat Subuh Selasih Sholat Subuh Tanggal 9 Dul Hijah Atau Sebuah Rofa Biasanya Dalam Berpuasa Itu Takbiran Ya kan Tapi Tidak Nyambung Keduhur Nah Momentum Sholat Saja Nanti Habis Sholat Duhur Tanggal 9 Takbiran Lagi Habis Ashar Tanggal 9 Takbiran Lagi Begitu Maghrib Nah Ini Takbir Kontinu Tidak Putus Sampai Takbiratul Ihram Imam Imam Untuk Sholat Idul Adha Untuk Sholat Idul Adha Oke Ya Nah Nah Begitu Sudah Selesai Sholat Idul Adha Takbirannya Lagi Mengikuti Waktu Sholat Jadi Tidak Lanjut Tidak Continue Tapi Waktu Sholat Sampai Kapan Ila Asri Ayyam Tashriki Sampai Asar Hari Terakhir Tashrik Asar Hari Terakhir Tashrik Asar Tanggal 13 Duh Hijah Asar Tanggal 13 Duh Hijah Takbirnya Kapan Bakdakul Lisholati Fardin Setiap Selesai Sholat Fardu Auna Flin Atau Setiap Selesai Sholat Sunat Adaan Baik Sholatnya Dilakukan Pada Waktunya Adaan Baik Sholat Dilakukan Pada Waktunya Wa Kodoan Dan Ataupun Sholatnya Dilaksanakan Diluar Waktunya Wajanazatin Baik Setelah Sholat Janazah Termasuk Juga Setelah Sholat Janazah Oke Wa Inasiyah Dan Jika Lupa Kalau Lupa Gimana Jadi Habis Salam Sholat Subuh Hari Oroba Lupa Gak Takbiran Gimana Maka Kabaro Mengucapkan Takbir Ida Tadakaro Pada Saat Ingat Pada Saat Ingat Gitu Ya Oke Itu Takbirannya Jadi Ada yang Nyambung Tidak Putus Mulai Dari Maghrib Sampai Imam Takbiratul Ikhram Sholat Ada yang Mengikuti Sholat Untuk Idul Fitri Tidak Ada Setelah Sholat Jadi Hanya Mulai Dari Maghrib Sampai Imam Takbiratul Ikhram Saja Untuk Idul Fitri Kemudian Wayuka Biru Dan Mengucapkan Takbir Liru Dikaren Melihat Binatang Ternak Melihat Binatang Ternak Pada Al-Ayam Al-maklumat Pada Al-Ayam Al-maklumat Ayam Maklumat Istilah Quran Istilah Quran Sementara Tidak Kita Terjemahkan Dulu Apa Itu Nanya Definisinya Wayya Ashrun Wayya Ashrun Dhul Idjati Yang Dimaksud Ayam Al-maklumat Adalah Sepuluh Dhul Idjah Sepuluh Bukan Hari Kesepuluh Bukannya Sepuluh Hari Dhul Idjah Sepuluh Dhul Idjah Ini Pada Saat Melihat Binatang Ternak Kita Takbir Ini Isu Baru Isu Baru Walau Sahidu Dan Kalau Saja Banyak Orang Menyaksikan Kalau Saja Banyak Orang Banyak Orang Minimal Tiga Berarti Kan Sebelum Masuk Waktu Zuhur Sebelum Masuk Waktu Zuhur Biru Yatin Hilali Bahwa Mereka Melihat Hilal Melihat Hilal Hilal Al-Laila Tal Mal Diyata Pada Malam Kemarin Pada Malam Kemarin Ini Untuk Idul Fitri Tentu Ya Idul Fitri Maka Kita Batalkan Puasa Kita Maka Kita Batalkan Puasa Kita Yang Hari Itu Dan Kita Solat Kita Solat Al-Ida Solat Ed Maksudnya Idul Fitri Disini Adaan Tetap Adaan Dilaksanakan Pada Waktunya Kenapa Karena Laporan Orang Orang Melihat Hilal Terjadi Sebelum Masuk Waktu Tuhur Jadi Ada Yang Melapor Bahwa Kemarin Dia Melihat Hilal Tapi Baru Lapor Hari Ini Dan Laporannya Diterima Sebelum Masuk Waktu Tuhur Maka Imam Langsung Mengumumkan Untuk Pelaksanaan Solat Di Pagi Hari Itu Walaupun Jam Sembilan Walaupun Jam Sepuluh Walaupun Jam Sebelas Asalkan Masih Cukup Pelaksanaan Solat Dan Belum Masuk Tuhur Oke Nah Bagaimana Laporannya Setelah Zuhur Atau Ada Laporan Melihat Hilal Tapi Setelah Masuk Tuhur Setelah Masuk Tuhur Maka Laporan Tidak Langsung Diterima Tidak Langsung Diterima Tapi Waudil Waudil Yang Dipastikan Dulu Keadilan Yang Melapor Keadilan Lapor Maksudnya Dicek Dulu Yang Lapor Orang Fasik Atau Tidak Jadi Kalau Tadi Orang Menyaksikan Tidak Rame Rame Tapi Banyak Orang Menyaksikan Tidak Dipastikan Keadilan Mereka Tapi Kalau Laporannya Setelah Duhur Dipastikan Dulu Status Dan Sifat Atau Karakter Keadilan Mereka Sampai Kapan Koblal Grup Prosesi Memastikan Keadilan Itu Sehingga Atau Terjadi Sebelum Matahari Terbenar Jadi Kalau Ada Lapor Tapi Sudah Duhur Kemudian Prosesi Memastikan Bahwa Mereka Orang Orang Adil Bukan Orang Fasik Dan Jika itu Terjadi Sebelum Manggrib Maka Aftorna Maka Kita Semuanya Membatalkan Puasa Kita Kita Semua Membatalkan Puasa Kita Puasanya Batal Wafatat Sementara Sementara Pelaksanaan Sholat Ed Sudah Lewat Pelaksanaan Sholat Ed Sudah 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 Ed Kodo Sholat Ed Nya Sholat Ed Kodo Oke Itu kalau laporannya Habis Tuhur Dan proses Verifikasi Status Adilnya Terjadi Sebelum Maghrib Terjadi Sebelum Maghrib Aubad Atau Proses Verifikasi Atau Proses Verifikasi Status Keadilnya Setelah Maghrib Setelah Maghrib Maka Suliat Sholat Ed Dilakukan Menal Ghodi Besoknya Suliat Sholat Ed Dilakukan Besoknya Tapi Bukan Kodo Adaan Bukan Kodo Tapi Adaan Sebagai Ada Bukan Kodoan Jadi Kalau Setelah Duhur Dan Proses Verifikasi Keadil Sebelum Maghrib Puasanya Dibatalkan Sholat Ed Maksudnya Lewat Waktunya Dan Kodo Niatnya Kodo Tapi Kalau Proses Verifikasi Setelah Maghrib Sholat Ed Besok Besoknya Dan Bukan Kodo Tapi Adaan Inilah Bapak Ibu Yang Beberapa Fikir Yang Berkaitan Dengan Sholat Ed Cukup Kita Cukup Sampai Sini Pengajian Kita Kita Tutup Dengan Doa Penonton Majlis Dan Sulat Asri Subhanakallah Mubhamdika Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insana Lafi Khusr Ila Ladina Amanu Al-Salihan Watawasawbil Hakki Watawasawbis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwakawasawbis 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 Uwakawasawbis